Ya salam jumpa lagi di channel Mr. Alfibanda Sebelumnya saya telah mengupload video tentang cara membuat template Twibon di Canva Nah kali ini kawan-kawan kita akan belajar bagaimana cara membuat Link Twibon dengan hasil template yang telah dibuat salah satunya yaitu di aplikasi Canva Oke kali ini karena kita akan generate linknya maka teman-teman kita harus Membuka situs Twibonize atau nanti kemudian di dalamnya teman-teman harus registrasi dan akan menjadi akun yang akan kita dapatkan link Twibon Nah seperti apa caranya kita langsung aja ke TKP ya Kali ini kita akan menggunakan browser teman-teman Kita akan menggunakan browser silahkan dibuka browsernya bisa boleh Menggunakan Chrome ya bisa juga Mozilla dan sebagainya Oke intinya browser yang support untuk kita bisa masuk ke website Twibonize Oke teman-teman disini saya akan pakai Chrome Nah kemudian kita langsung aja ke websitenya kita ketik kita masuk ya pastikan teman-teman sudah mendaftar kalau misalnya belum ya kita pilih daftar dulu kita daftar dulu ya di kanan atas pilih daftar atau sign in Nah kemudian disini ada beberapa fitur kita bisa mendaftar dengan Google bisa juga dengan Facebook atau memasukkan email secara manual Nah ini kan di handphone kita rata-rata udah ada ini ya udah ada akun Google nya kita pilih aja Google kemudian teman-teman masuk dengan email ya email yang memang sudah disiapkan untuk mendaftar di Twibonize Nah ini tampilannya kawan-kawan kalau misalnya tampilannya berbeda dengan punya kawan-kawan itu mungkin aja kawan-kawan belum aktifkan situs desktop nya nah disini saya sudah aktifkan situs desktop ya ini yang belum aktifkan ya ini agak-agak agak kecil tampilannya tidak semua ya kita tampilkan aja supaya versinya sama dengan di komputer klik cintas situs desktop kemudian kita buat ke campingnya ya nah disini teman-teman sebelum kita mulai membuat Link Twibon nanti pastikan teman-teman sudah membuat template nya Oke seperti ini contoh Templatenya yang akan Kita demokan Untuk dapatkan link Twibonnya Contoh ini template yang akan kita buat Di download dalam bentuk PNJ Kita kembali lagi ke Website Twibonais Nah selanjutnya Kita mulai pilih Buat Campingnya Setelah di klik Nah di bagian kanan Kita turun Oke ini Tautan campingnya Kita masukkan URLnya Ini Nanti belum tentu jadi ya Nanti dicocokkan lagi oleh sistem Apakah sudah pernah dipakai oleh orang Atau belum Contoh ini karena Twibonnya tentang Ramadhan Ya kita coba tulis Ramadhan 2022 Nah kalau misalnya URL tidak tersedia Berwarna merah Berarti Nama ini Sudah dipakai oleh orang lain Oke Kita ganti Atau bisa ditambahkan yang lain Misalnya M Masihi Oke ini bisa ya URL tersedia Berarti Bisa Oke Kita turun lagi Kita beri judul Tujibon Tujibon Kalau tidak Kalau tidak juga Bisa dilewati Oke Oke kawan-kawan ini yang terpenting Kita turun Ini siapkan Bingkai Twibonnya Campaignnya Ya Kita akan mengunggah File dalam bentuk PNJ Dengan maksimal 5MB Nah tekan aja Di kotak Segempatnya Disini Kita tekan Saya ulangi Ya Kemudian Pilih Template Yang telah Kita buat tadi Dicentang Pilih Selesai Nah Ini karena ukurannya Sesuai Dan filenya Sesuai Dengan yang Diinginkan Jadi Langsung masuk ya Kalau misalnya Tidak diterima Berarti ada Masalah dengan Template Yang kita sediakan Bisa jadi Templatenya itu Bukan dalam bentuk PNJ Atau ukurannya Tidak sesuai Oke Sudah selesai Kita masukkan Template Frame Ini Namanya Frame Oke Kita turun ke bawah Teman-teman Ya Oke Kita bisa tambahkan Lagi disini Untuk Captionnya Untuk Caption Postnya Kalau tidak juga Tidak masalah Ini juga Opsional Kalau sudah Cukup kita Tekan Mulai Campaign Oke Ini prosesnya Ya Nah Kawan-kawan Ini udah Jadi Oke Karena ini Akun ini Baru pertama Membuat Twibon Maka Baru tampil Satu Ini kalau sudah Banyak Ini nanti Akan terlihat Disini Dipakai Berapa Baru Berapa Kali Atau Berapa Orang Nah Kemudian Itu ada Timer Pembuatannya Juga Ini sebagai Notifikasi Untuk kita Sejauh mana Twibon yang kita Buat itu Dimanfaatkan oleh Orang Nanti Teman-teman Masuk aja Ke akun Disini Nanti akan Terlihat Oke Jika sudah Kita pilih Salin URL Nah Ini udah ya Sekarang Kita coba Untuk Menggunakan Twibon ini Ya Kita Bisa share Ke Whatsapp Oke Saya mencoba Membukanya Ini klik Lalu Kita buka Dengan Ya Dengan Browser aja Nah Ini ya Seperti Begini ya Biasanya Kalau kita Mem Masukkan Foto Di frame Twibon Nah Kita langsung Pilih Foto Kita coba Satu Foto Oke Saya pilih Kita coba Menyesuaikan Nah Seperti ini Teman-teman Kita tinggal Pilih Selanjutnya Kemudian Kita pilih Untuk Foto Ya Oke Sangat mudah Dan sederhana Silahkan Dipraktikan Semoga Terbantu Terima kasih Sudah Mengikuti Video ini Sampai Selesai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax